Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel IPDN XX atau IPDN 20 Kali ini kita akan bahas rahasia lulus tes kesehatan IPDN Subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian mengetahui berita terbaru tentang IPDN Oke, untuk rahasia lulus tes kesehatan IPDN sendiri Kakak akan bagi 3 ya Yang pertama pengertiannya Kemudian kenapa gagal tes kesehatan Dan yang terakhir adalah tips dan trik tes kesehatan IPDN Oke, yang pertama tes kesehatan IPDN itu apa sih? Jadi begini, tes kesehatan IPDN merupakan tes yang jenisnya medical check up atau MCU Itu adalah tes kesehatan di mana adik-adik akan dipiksa dari ujung rambut sampai ujung kaki Bagian luar tubuh dan bagian dalam tubuh Oke, medical check up sendiri Terbagi atas tes kesehatan luar dan tes kesehatan di dalam Untuk tes kesehatan luar Nah ini ada beberapa tesnya ya Yang pertama Yang pertama ada tinggi dan berat badan Untuk tinggi sendiri laki-laki 160 cm minima Dan untuk perempuan mulai dari 155 cm Dan berat badannya rusakan yang ideal Kemudian ada postur tubuh Postur tubuh sendiri ini melihat bagaimana mungkin bagian tubuh yang ada bermasalah atau tidak bisa posisi tulang Atau bungkukah atau bagaimana punggungnya tidak normal atau bagaimana Ini kan dilihat dari postur tubuh Seperti itu Kemudian telinga Telinga ini lebih ke ada tindikan atau tidak ya Untuk yang pria Untuk kulit sendiri Mungkin ada tato Di bagian tubuh Di dalam yang tidak kelihatan kesat mata ya Karena tato sendiri tidak diperbolehkan Lalu ada mata Mata ini plus atau minus Minimal Atau maksimal disini adalah plus 1 atau minus 1 Di atas itu Ya mohon maaf Tidak bisa Kemudian ada riwayat amandel atau tidak Kenapa amandel masuk? Karena amandel ini ketika sudah diangkat Itu akan mengurangi daya tahan tubuh seseorang Jadi usahakan teman-teman tidak memiliki riwayat amandel Lalu ada gigi ya Gigi Ada lubang atau tidak Terus kerapihannya bagaimana Nah itu tergantung pada dokter di masing-masing daerah Atau tempat pendaftaran adek-adek ya Lalu ada varises belakang lipatan lutut Ini biasanya Kelihatan ya ada semacam varises atau urat-urat yang keluar Itu berbahaya Karena di PDN sendiri kegiatan fisik itu diutamakan Jadi jika ada kelihatan varisesnya ya Ini akan mempengaruhi hasil tes kesehatan Lalu kemudian bentuk kaki Model O atau X Dan telapak kaki Ya ini model O atau X Jadi mohon maaf kalau tidak terlalu kelihatan Mungkin masih bisa ditoleransi Tapi kalau kelihatan sekali Ini akan mempengaruhi kegiatan fisik di PDN Ya karena memang Pendidikan di PDN sendiri Pasti fisik itu diutamakan Selain kesehatan jasmani dan rohani Lalu THT ya Telinga, hidung, dan tenggorokan Ini diperiksa juga Dan yang terakhir Untuk kesehatan luar ada Vericoccal atau hernia pada pria Ini bisa ada-ada cari ya Apa itu keterangan vericoccal atau hernia di google Khusus untuk pria Ini karena penyakitnya biasanya berasal dari pria saja Nah setelah kesehatan luar Ada juga yang Kesehatan dalam Ini terdiri atas apa? Pertama USG Atau ultrasonografi Mungkin Pernah dengar Kalau ada ibu hamil di USG Untuk melihat janinnya Nah ini juga Bagi wanita Akan dicek juga Di dalam rahim Apakah terdapat Kista atau myom Nah ini bisa Adik-adik Calon peraja wanita cari Apa keterangan Kista atau myom Nah ini Adalah berbahaya ya Termasuk ke kategori penyakit Yang kronis Dan tidak boleh mengikuti Fisik yang berat Lalu kemudian ada EKG Ini jantung ya Ini fungsinya Untuk Mengecek fungsi jantung Baik atau tidak Nah jadi nanti Pengalaman kakak dulu EKG ini tesnya seperti apa Jadi nanti ada Kayak tempelan di dada ya Ada beberapa tempelan di dada Nah usahakan Jangan deg-degan ya Karena bisa Mempengaruhi hasil Ketak jantungnya Kalau deg-degan Ya dia bisa Semakin cepat Berarti kan tidak Kemal Jadi usahakan Sehat relax mungkin Pada saat pemeriksaan Lalu ada Pemeriksaan urin ya Atau Air seni Untuk mengecek Ada penyakit ginjal Atau kunci menis Nah ini Nanti Ada-ada bisa Ngambil Semacam Tempat untuk Buang air pecil ya Nah itu nanti Ditaruh disitu Ditulis nama Jangan Tampai salah Jangan Memasukkan cairan Apapun Jangan dicampur Apapun Jangan kena tangan Terus steril ya Langsung dari Air seninya Supaya hasilnya Nanti tidak Berpasalah Lalu ada Tes Darah ya Nanti diambil darahnya Dicek apakah Ada Asomurat Cholesterol Gula darah Atau hemoglobin ya Hb ini Hemoglobin Rendah atau tidak Kemudian bisa untuk Mengecek Ada HIV atau tidak Ya HIV AIDS atau tidak Ini penting ya Karena Tidak boleh HIV atau AIDS itu Untuk peserta Calon peraja Lalu Di tes kesehatan Dalam yang terakhir Ada Ronson ya Untuk paru-paru Jantung dan lain-lain Ini bisa Melihat Apakah ada Masalah atau tidak Di dalam Paru dan jantung Ada Oke Itu tadi Kesehatan Meluarkan Kesehatan Dalam tubuh Yang akan Diperiksa Di medical checkup Tes IPDN Lalu Kenapa sih Teman-teman ini Atau ada-ada ini Bisa gagal Tes kesehatan Di IPDN Oke Banyak ya Jadi yang pertama Ini Biasanya Biasanya Tekanan darah Itu tidak Normal ya Yang normal Itu 120 Per 80 Nah ini Tekanan darah Tidak normal Itu bisa tinggi Di atas 120 Bisa 140 150 Tapi Jarang terjadi ya Itu tekanan-tekanan Darah tinggi Itu tidak boleh Kemudian Terlalu rendah Misalnya di bawah 90 Atau 80 Itu biasanya Anemia ya Untuk kurangan darah Itu tidak boleh Karena Lagi-lagi ini Berhubungan dengan fisik Di IPDN Fisik harus perima Jadi kesehatan harus dijaga Untuk tangan Anak Lalu ada Kelainan jantung Atau jantung tidak normal Itu yang saya katakan tadi Dia detak jantungnya tidak normal Terlalu Dek-dekan Atau Atau dia tidak Ramanya tidak stabil Seperti itu Lalu Menggunakan narkoba Lalu menggunakan narkoba Di tes darah itu sendiri Bisa juga mengetahui Ada tidak Penggunaan obat-obat Terlarang Atau obat narkoba Itu tidak boleh Tidak boleh sama sekali Harus negatif Narkoba Tidak boleh positif Menderitai VtoAIDS Atau penyakit menular lainnya Ini termasuk Di dalam tes darah Ini bisa mengagalkan Tes kesehatan Nah kemudian Cacat fisik Mohon maaf Untuk yang Bermak sempurna Cacat fisik ini termasuk Hal-hal yang Membatalkan Atau menggugurkan Tes kesehatan BDN Lalu ada Memiliki tato Atau telinga Ditindik Telinga tadi untuk kulitnya Ketauan ini ada Tato-nya Atau tidak Tidak diperbolehkan Atau di Laki-laki Pernah ditindik Itu kan ketauan Ada lubang di telinga Itu tidak boleh Untuk THT tadi Tes kesehatan THT Mengalami gangguan pendengaran Akan dicek Ini dokter telinga Apakah ini pendengaran bagus Atau tidak Kenapa nanti Karena Kalau Mengalami gangguan pendengaran Ketika ada Pelatih Atau ada penggasuh Memberikan apa-apa Nah kita kurang denger Ini bahaya Jadi Miss Koordinasi Yang terjadinya Lalu Tekanan darah Tinggi Nah Tekanan darah tinggi Tidak boleh ya Masuk tekanan darah Tidak normal tadi Kemudian ada Hamil Ini ketahuan Kalau tes Air seni tadi Air Buang air kecil tadi Positif atau negatif Kan negatif ya Jangan hamil Karena selama pendidikan pun Tidak boleh hamil Untuk menikah Atau menikah Kemudian Kondisi hati yang tidak sehat Nah ini juga Bisa mengguburkan tes kesehatan Karena hati ini biasanya Hepatitis ya Hepatitis itu Sangat berbahaya Bisa Mematikan Atau Bahkan meninggal dunia Ya Kemudian ada Menderita Leokimia Atau Kanker darah ya Yang biasa kita sebut Kanker ketahuan pada saat Cek darah Lalu Menderita Kencing manis Ini tidak boleh ya Harus diobati dulu Kalau ada Kejala kencing manis Kolesterol dan asam urat tinggi Dan juga Bahaya ya Kolesterol itu berhubungan dengan Penyaknya lemak Dalam darah Yang mengakibatkan Fungsi jantung itu Tidak bagus Kemudian untuk asam urat sendiri itu Ada semacam kristal di darah Jadi Mungkin ada Nyeri-nyeri di kaki Kalau misalnya ada orang tua Nyeri-nyeri di kaki Yaitu Samurat biasanya Itu gak bisa jalan Gak bisa ngapa-ngapain Kemudian untuk Pemeliksaan mata sendiri Juling ya Mata Juling Tidak fokus Gula matanya tidak fokus Nah ini Bisa membatalkan Atau menggugurkan Tes kesehatan Pelu buta warna Nanti kan ada tes Buta warna Ada angka-angka Di dalam lingkaran itu Yang menyerupai Warna jalannya Ditebak angka berapa Itu buta warna Tidak boleh buta warna Di PDM Lalu gangguan kejiwaan Nah ini biasanya Nanti ditanyain Untuk nanya ini Nyambung apa gak jawabnya Jadi sebisa mungkin Jangan stress Harus relax pada saat tes Karena ketahuan itu Ada gangguan jiwa Atau tidak Seorang itu Kemudian gigi dan mulut Yang bermasalah Yang ini Menjadi momok juga ya Pemeliksaan gigi Apakah Ada gigi berlubang Tidak ditambah Atau Ada penyakit-penyakit Di gigi dan mulut Yang Parah Itu bisa Mengguburkan tes Kesehatan tentunya ya Kemudian yang terakhir Terdapat Kista atau Mium Pada wanita Nah jadi dulu Pada saat Pantukir Di Angkatan saya ya Di provinsi saya Ada salah satu peserta Dengar-dengar Karena Mium ya Atau Kista Jadi ini gak boleh Ini harus sudah Diobati Untuk wanita Oke Itu Alasan Mengapa kita Atau Teman-teman Pernah gagal Di tes kesehatan ya Jadi Bisa di cek nanti Dipelajari video ini Pas aja yang Bisa membatalkan Tes kesehatan Lalu apa sih Tips dan trik Di Tes kesehatan Ini PDM itu sendiri Oke Kakak akan kasih tau Tips dan triknya Yang pertama Menjaga tubuh Agar tetap fit Jadi Olahraga yang teratur Itu bisa menjaga Kebukaran tubuh Jadi sebelum tes Jangan terlalu capek Ya Misalkan olahraga Agar kondisi tubuh Prima Kemudian Istirahatnya cukup Jangan begadang Nah ini kebiasaan Ini kebiasaan ya Adik-adik Sering begadang Main game Atau Facebookan Atau Lihat Youtube Misalnya Yang kurang-kurang Berlumat itu Tinggalkan dulu Karena mau tes Kesehatan Saya akan tidur yang cukup Karena apa Kalau adik-adik begadang Itu akan Mengaruhi Tekanan darah Tensi otomatis Rendah itu Itu pasti Pusing-pusing Terus Tidak fit lah pokoknya Tangat badannya Itu bisa Karena mungkin Malamnya Istirahat tidak cukup Atau begadang Jadi harus Diatur pola tidur ini Pola istirahat itu penting Lalu Menjaga Supan gizi Gizi ini penting Makan sayur Buah Yang banyak Terus Kurangin Makanan-makanan Fast food Atau junk food Kurangin itu Karena itu bisa Mempengaruhi Nanti hasil Tes kesehatan Jadi benar-benar Jika ini Memang lolos Ke tes kesehatan Harus dijaga Pelamatan yang Seimbang Kemudian yang terakhir Bisa Puasa 8 jam Sebelum tes Jadi misalnya Tesnya Jam 7 pagi Berarti jam 8 Mulai dari jam 9 itu Sudah stop makan Malam Jadi Biarkan tubuh ini Beristirahat Biarkan organ-organ Dalam tubuh Beristirahat Supaya apa Pada saat Kesep Kesokan harinya Pada saat tes Bisa lebih tenang Lebih relax Organ-organ Juga bisa Lebih pedima Pada saat tes Oke Mungkin itu Yang bisa Kakak Sampaikan Ada Penjelasan Tentang Apa itu Tes kesehatan EPDN E-call checkup Dari kesehatan Luar Kesehatan Dalam Diperhatikan ya Biar tidak terlalu Kaget Nanti pada saat tes Dan apa saja Yang menggagalkan Tes kesehatan Mungkin Ini yang perlu Diperhatikan Sebelum tes Bagaimana Kondisi ADHD Dan yang terakhir Tips dan trik Lulus tes Kesehatan Jadi Mungkin Ini yang Bisa kakak Sampaikan Semoga ADHD bisa Mengikuti tes Kesehatan Dengan lancar Dan sukses Kakak doakan ADHD bisa Lulus BDN tahun ini Terima kasih